Saudara-saudari, saya pernah diundang oleh satu keluarga besar di Kota Kudus, Jawa Tengah, dan keluarga besar ini mempunyai perusahaan kecap yang terkenal. Diundang untuk makan bersama ibu dan anak-anaknya, juga cucu-cucunya. Sesudah makan, anak-anak itu berdiskusi dengan saya, menginginkan agar ibunya menjadi warga Katolik. Bagaimana caranya? Ibu itu sudah sepuh, sudah tua. Dalam waktu tidak terlalu lama, ibu itu akhirnya menjadi orang Katolik, dan mereka bergembira karena merasa diutuhkan. Kalau kita melihat silsilah ini dalam minjil yang sebenarnya tidak dipotong-potong, dijelaskan bahwa ada tiga periode yang dipahami oleh orang-orang Yahudi zaman Yesus. Dan tiga periode itu isinya adalah empat belas keturunan. Empat belas itu tujuh kali dua, dan tujuh itu adalah lambang keutuhan. Dan kalau disebut tiga periode itu menjadi penting karena itu dianggap sebagai sesuatu yang keramat, yang suci. Kelahiran Yesus menjadi sesuatu yang keramat, yang amat keramat karena dilandasi pada tiga periode yang penting dalam sejarah silsilahnya. Keutuhan di mana Yesus lahir digambarkan oleh Matius dengan silsilah itu, dan Yesus yang lahir itu begitu penting bagi kehidupan manusia, karena ia memberi keselamatan kepada manusia. Kalau keluarga tadi merasa ibunya menjadi warga gereja katolik dan diutuhkan, mereka berharap sebagai keluarga mereka diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan kita bersyukur boleh menghayati kelahiran Bunda Maria sebagai harapan keutuhan kita karena Bunda Maria menjadi satu-satunya manusia yang menikmati keselamatan yang paling awal karena ia mengandung sang penyelamat kita. Marilah kita bersyukur atas kelahiran Bunda Maria, terutama juga atas iman kita pada Yesus yang menyertai kita setiap saat dan tidak pernah meninggalkan kita. Marilah kita berdoa.